Jalan pemilu 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung melakukan perekaman KTP elektronik di lapas lembaga kemasyarakatan narkotika kelas 2A Bandung. Perekaman jemput bola ini dilakukan untuk mengakuratkan data warga masyarakat binaan agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum 17 April 2019 mendatang. Asep Muhammad Yusuf selaku kasih Kependudukan Disduk Kabupaten Bandung mengungkapkan sebanyak 500 keping blanko KTP elektronik telah diberikan kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah warga masyarakat dalam melakukan perekaman maupun pencetakan KTP elektronik. Selain itu, warga masyarakat juga dapat melakukan pencetakan KTP elektronik di Transmat Gading, Tutuka, Soreang maupun di kecamatan terdekat. Memberi ketahukan kepada para warga Kabupaten Bandung bahwa mulai hari ini perekaman dan pencetakan KTP elektronik bisa dilaksanakan di dinas. Disduk Kabupaten Bandung, di Transmat Gading, Tutuka, dan di masing-masing kantor kecamatan, di 31 kantor kecamatan. Kemarin kami sudah memberikan ke setiap kecamatan sebanyak 500 keping blanko KTPL. Jadi silakan para warga untuk melaksanakan perekaman dan pencetakan KTPL di kecamatan terdekat. Agenda bersama TPU untuk mengidentifikasi pengkuni lapas. Mungkin menjelang birokras yang dilidentifikasi berdasarkan pencetakan KTPL. Asep Saipulo, selaku Kepala Kelurahan Marga Mekar Bale Endah, menyambut baik dengan adanya perekaman EKTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipir Kabupaten Bandung. Diharapkan warga masyarakat binaan bisa menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum 17 April 2019 mendatang. Kepala Kelurahan Marga Mekar dalam menyikapi masalah tentang perekaman KTP ya pertama untuk mengakuratkan data pendudukan, posisi yang ada di Marga Mekar dan posisi yang ada di Lapas. Jadi semua para pembinaan lembaga kemasyarakat itu didata kecuali yang bukan warga Kabupaten Bandung lah. Nah itu mungkin terus kemudian warga Mekar juga, keluarga pemerintah keluarga Mekar juga, ini menempuh aspirasi sebagian dari masyarakat yang belum terdata untuk menjadi nanti hak pilih di Pilpres atau Pileng itu segera dimasukkan kepada data yang ada dan tetap koordinasi dengan PPK Kecamatan, Pemerintah Kecamatan sekaligus di bawah pimpinan Pancamat Balai Endah. Dari Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Tikman Nuryadin mengabarkan.